Sebuah mobil minibus di Dermaga Majendek, Sulawesi Barat terjun ke laut akibat tidak bisa mengendalikan kendaraannya saat didorong lantaran mogok. Beruntung mengemudi seorang wanita selamat setelah keluar melalui pintu mobil. Sebuah minibus nomor polisi DD804ME terjun ke laut di Dermaga, Kelurahan Pangaliali, Kecamatan Banggai Majendek, Sulawesi Barat pada Senin dini hari kemarin. Beruntung pengemudinya yang merupakan wanita selamat setelah keluar melalui pintu mobil, sementara kondisi mobil rusak barah di bagian depan. Petugas kepolisian bersama TNI dan dibantu warga berhasil mengevakuasi mobil yang terjun ke laut dengan peralatan seadanya. Sebelumnya diduga mobil tersebut mogok dan didorong oleh warga. Namun pengemudinya yang baru belajar tidak bisa mengendalikan laju kendaraan yang akhirnya terjun ke laut sedalam 3 meter di pinggir pantai. Kita menerima laporan, ada satu kendaraan yang jatuh di pinggir pantai. Kemudian dilakukanlah pengecekan, EKP, kemudian dilakukan untuk menarik bersama-sama warga dan dibantu oleh rekan kita dari TNI. Akhirnya kurang lebih 1 jam setengah kendaraan bisa kita angkat ke atas. Itu kira-kira apa penyebabnya kemudian? Jadi laporan awal diperkiran kendaraannya mogok karena akinya mati kemudian dibantu didorong. Dari Majene, Ali Muhtar, AI News melaporkan.